Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Malam sempurna tim nasi Indonesia lalu ditutup dengan gol Ramadan Sananta pada menit ke-98. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menariknya, kala itu tim nasi Indonesia juga meraih kemenangan atas Vietnam dengan skor 3-0. Namun dalam hal ini, Sinteyong tak ingin cemawa. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai ada faktor keberuntungan atas kemenangan yang diraih tim nasi Indonesia. Meski begitu, Sinteyong juga tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhnya yang telah memberikan yang terbaik di lapangan. Indonesia sudah 20 tahun tidak menang, tapi apapun bisa terjadi, kami beruntung. Namun para pemain juga telah bekerja keras, kata Sinteyong. Babila lanjut, Sinteyong mengaku sempat khawatirkan kondisi Tom Haye yang terlihat mengerang kesakitan di lapangan. Kekhawatiran tersebut lalu berbalik menjadi pujian karena Tom Haye mampu melanjutkan penampilannya. Di sisi lain, tim nasi Indonesia resmi melewati rangking FIFA tim nasi Malaysia. Kepastian itu didapat setelah tim nasi Malaysia kalah 0-2 dari Oman di match D keempat grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Malam ini hingga besok dini hari, sepanjang 17 laga digelar dalam lanjutan match D keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim nasi Indonesia pun ambil bagian dengan bertandang ke markas Vietnam di match D keempat ini. Hasilnya, tim nasi Indonesia menghancurkan tim nasi Vietnam 3-0. Gol-gol kemenangan skuad Asuhan Sinteyong diciptakan CISES pada menit ke-9, Ragnar Orat Mangun di menit ke-23, dan Ramadan Sanata di menit ke-98. Kemenangan atas Vietnam tak hanya memperbesar peluang skuad Garuda lolos ke bapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Juga meroketkan ranking FIFA skuad Garuda. Berkat kemenangan atas Vietnam malam ini, tim nasi Indonesia mendapatkan tambahan 14,67 poin di ranking FIFA. Alhasil, tim nasi Indonesia naik lagi 4 posisi dari peringkat 139 ke 135 dunia dan mengoleksi 1.102,70 poin. Sebanyak 4 negara yang digeser Tom Hai dan kawan-kawan adalah Kuwait, Lituania, Latvia, dan Nicaragua. Sebelumnya, tim nasi Indonesia naik 3 peringkat dari posisi 142 ke 139 dunia setelah menang 1-0 atas tim nasi Vietnam. Tim nasi Indonesia bisa naik 2 peringkat lagi ke peringkat 133 dunia jika 2 tim di atasnya itu mengalami hasil minor malam ini, yakni Malaysia dan Kepulauan Faroe. Malaysia dijadwalkan menjamu Oman di laga lanjutan kualifikasi pilihan dunia 2026 Zona Asia pada malam ini. Sementara itu, Kepulauan Faroe akan bertandang gemar ke Denmark dini hari nanti. Hasilnya, Harimau Malaya kalah 0-2 dari Oman. Gol-gol Oman diciptakan Omar Al-Maliki dan Mohamed Al-Ghavri. Kekalahan ini membuat Malaysia kehilangan 7,68 poin, sehingga perolehan angka mereka di ranking FIFA menjadi 1096,22. Perolehan itu membuat Malaysia turun dari peringkat ke-134 ke-137 dunia. Alhasil untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ranking FIFA tim nasi Indonesia di atas Malaysia. Pengumuman resmi ranking FIFA April 2024 akan diumumkan FIFA pada 4 April 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan itu Indonesia! japala. Selepas itu, dan di negara pun kekumpulan Indonesia. Penyerang FC Utrea oleh Romeni mengkonfirmasi sudah dihubungi Ketum PSSI Erick Thohir untuk diajak memperkuatim nasi Indonesia. Kabar itu disampaikan penyerang 23 tahun itu di channel Youtube Football Premier. Ya, nenek saya lahir di Indonesia, saya sudah berkomunikasi dengan Ketum PSSI, sebuah kehormatan bagi saya. Nenek saya lahir di Indonesia, begitu juga ibu saya yang pernah kesana, kata oleh Romeni. Saat ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan Erick Thohir, oleh Romeni mengatakan pembicaraan dilakukan melalui FaceTime. Saat itu oleh Romeni disampingi sang agen. Oleh Romeni juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di tim nasi Indonesia. Dia mengatakan itu sesuatu yang bagus, terlebih sejumlah rekannya seperti Ragnar Oratmangun dan Martin Paez telah menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Hanya saja oleh Romeni mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih tim nasi Indonesia. Masih terlalu dini, saya belum sampai di sana, kata oleh Romeni. Oleh Romeni, musim ini membela klub Liga 1 Belanda FC Utrek. Musim ini ia baru mencetak satu gol karena lebih sering diperankan sebagai pemain pengganti. Saat diperankan sebagai pemain andalan di FC Emen musim lalu, oleh Romeni mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Sekarang harapannya oleh Romeni segera berubah pikiran dan tertarik membela tim nasi Indonesia seperti Ragnar Oratmangun dan Martin Paez. Di sisi lain debut bersama tim nasi Indonesia pada Kamis 21 Maret 2024, harga pasaran JSS melonjak drastis. Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan laman Transfer Market pada Senin 25 Maret 2024, harga pasaran JSS menembus angka 1,4 juta euro atau setara 23,9 miliar rupiah. Angka ini jauh ketimbang pada Desember tahun lalu atau ketika Transfer Market terakhir mengupdate harga pasaran bank bertinggi badan 190 cm itu. Saat itu, Transfer Market hanya menghargai bank venasi FC ini senilai 900 ribu euro atau setara 15,4 miliar rupiah. Melonjaknya harga pasaran JSS dalam 3 bulan terakhir sejatinya tidak mengagetkan. Semenjak pulih dari masalah paru-paru yang dialami, JSS rutin menjadi back andalan Venesia sejak Februari 2024. Dalam rentang Februari hingga Maret 2024, mantan pemain Go Ahead Eagles itu 8 kali membela Venesia FC di seri B. Dari 8 penampilan itu, Izzes membantu Venesia FC menang 5 kali, imbang sekali dan kalah 2 kali. Dan berkat bantuan JSS, Venesia FC kini menempati peringkat 2 klasemen sementara seri B dengan 57 angka. Jika posisi ini bertahan hingga akhir musim, Venesia FC berhak promosi ke seri A musim depan. Balik ke harga pasaran, saat ini JSS berstatus sebagai pemain keempat termahal di Asia Tenggara. Ia hanya kalah dari Tom Haye yang berharga 52,14 miliar rupiah, Jared Holtman dari Filipina dengan 34 miliar rupiah, dan Sunny Wals dengan 26 miliar rupiah. Harga pasaran JSS diprediksi terus terdongkrak jika membawa Venesia FC promosi ke seri A dan tampil brilian bersama tim nasi Indonesia. Selanjutnya, JSS akan kembali mengawal pertahanan tim nasi Indonesia. Sesuai jadwal, tim nasi Indonesia akan bertandang ke markas tim nasi Vietnam di match day keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada selasa 26 Maret. Sebelumnya, Izzes tampil bak tembok karang ketika tim nasi Indonesia menjamu tim nasi Vietnam di match day ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 26 Maret lalu. Hasilnya, tim nasi Indonesia menang 1-0 atas sang lawan Viagol Egy Maulana Fikri pada menit ke-52.